selamat menikmati jadi kebersihan, tapi bagaimana menyadarkan masyarakat pada event-event tersebut untuk tidak memboru sampah-sampah tangan, gitu mungkin Ibu bisa memberi semangat supaya menjaga kesehatan dan kebersihan jadi ada kebetulan saya pernah menggelar event, mungkin kedepannya bisa kita sosialisasikan, kita membuat event namanya misalnya Motocross Less Waste Less Waste, jadi minim sampah, ya kalau kita bilang ayo event minim sampah kurang keren, nah biar agak keren, ya oke bisa inggris, gitu kan event Motocross Less Waste atau kalau mau lebih ekstrim lagi, Zero Waste itu lebih bagus, jadi nanti akan ada protokol-protokol yang dibuat saya ini bocorkan lah sedikit bagaimana kita membuat industri olahraga dari sisi event yang Less Waste atau Zero Waste pertama, panitia sebelum melaksanakan event bekerjasamalah dengan dinas lingkungan hidup setempat kenapa saya bilang karena di dinas lingkungan hidup setempat mereka mempunyai kewajiban, mereka mempunyai tanggung jawab untuk sama-sama mengelola sampah yang terjadi dalam suatu event jadi penyelenggara event surat ke dinas lingkungan hidup hari, lokasinya disini mohon kami dibantu untuk penyelenggaraan ini menjadi Less Waste saya yakin dinas lingkungan hidup pasti menyambut baik karena di dinas lingkungan hidup se-Indonesia itu punya output kerja bagaimana dia mengajak orang mengelola sampah dalam setiap event yang ada sekarang di dinas lingkungan hidup itu mereka kadang-kadang menciptakan event sendiri misalnya mereka keliling mengut sampah padahal yang dimaksudkan tidak hanya membuat event sendiri event yang dikerjakan oleh masyarakat mereka bisa masuk ke dalamnya untuk melakukan Less Waste-nya Less Waste-nya gampang mereka menyediakan tong sampah terpisah kemudian dari tong sampah terpisah itu nanti mereka yang mengangkut mereka yang nanti memilah mana sampah yang bisa di-recycle mana sampah yang misalnya ada baterai atau ada oli motor itu nanti mereka yang mengumpulkan oke jadi bikin program bikin event industri olahraga yang Less Waste kita orang olahraga nggak usah tahu mengelola bagaimana sampah boleh apain tapi ayo kita sinergi dengan dinas lingkungan hidup karena gini kan mereka kata Allah kata di kawasan saya mengatakan bahwa serahkan segala sesuatu ke ahlinya kita ahlinya olahraga event olahraga kita bikin itu tapi yang sampah ini kalau nanti ada kesulitan teman-teman membuat event kesulitan berkomunikasi dengan dinas lingkungan hidupnya saya siap menjembatani begitu oke mantap ini sudah dibukakan pintu yang selebar-lebarnya untuk semua akses baik dari bisnis online-nya terus wisatanya kebersihannya dengan lingkungan hidup oke ibu ini ada teman kita abang butar sida butar saya dari pelosok mengapa tidak pernah diadakan kegiatan atau event olahraga di desa atau di pelosok untuk mengangkat desa tersebut karena dengan adanya kegiatan akan dibangun karena otomatis akan dibangun sarana olahraga maupun prasarana maupun sarana olahraga karena disana sangat minim sekali ibu itu memungkinkan tidak jadi jangan di pusat kotanya aja jadi yang di desa-desa juga ini memungkinkan tidak ibu diadakan kegiatan di desa ataupun di pelosok bagus sekali sangat memungkinkan bapak bapak jangan kecil hati bapak memikirkan bahwa event olahraga itu harus ada sarananya yang wah tidak bapak di kementerian pora itu ada unit yang menangani adalah namanya pembudayaan olahraga bapak pembudayaan olahraga itu isinya apa olahraga-olahraga tradisional jadi kalau di desa bapak pasti ada olahraga-olahraga tradisional kita bikin event olahraga tradisional disitu kita packing yang bagus kita buat eventnya bagus kita buat promosinya yang bagus kalau olahraga tradisional itu sangat menarik untuk turis-turis nanti dibantu oleh teman-teman di unit olahraga tradisional olahraga tradisional itu sangat diminati oleh misalnya ada kalau di Bali itu kan ada satu kampung ketika tamunya datang dia makan ada oh cuma conkla bahkan begitu sangat bisa bapak potensi di desa bapak misalnya ada olahraga tradisional ayo sama-sama kita kembangkan nanti saya temukan dengan teman yang menangani khusus olahraga tradisional di Kemenpora ada disitu bagaimana nanti dengan forminya ada namanya formi volume masyarakat namanya mereka kalau di desa bapak itu nanti dia potensi untuk wilayahnya untuk dilakukan olahraga-olahraga yang sifatnya seperti tadi motocross atau dayur nanti bisa kita sangat bisa jangan kecil hati tinggal saja ayo kita mulai komunikasinya nanti kita lihat yang cocok di desa bapak olahraga apa jadi disesuai selain olahraga tradisional mungkin bisa dibuat lagi olahraga-olahraga wisata kan sekarang lagi inget juga biasanya kalau di pelosok ataupun di desa pemandangannya itu masih bagus jadi bisa dijual bisa dijual juga itu bisa jadi bisnis olahraga tentunya oke baik ibu jadi terima kasih sekali lagi ibu produk olahraga di Indonesia sebenarnya sudah lengkap tadi ibu jelaskan di awal dari gula sampai sepatu roda pun kita sudah produksi mungkin sarung tangan terus yang elektronik elektronik juga kita sudah produksi sebenarnya tapi padahal kita juga dari awal sudah 100% ekspor tapi malah jadi sekarang kembali jadi 60% ekspor dari China agak sedih juga kalau misalkan baca produk made in China made in China padahal bisa bersaing juga nih kita nah industri olahraga itu dari produknya bukan hanya barang aja tapi bisa jasa seperti event-event yang sering dilakukan melihat situasi pandemik sekarang Kemenpora juga sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan olahraga dengan protokol kegiatan olahraga yang artinya menyediakan tempat cuci tangan di beberapa titik terus pesertanya juga harus pakai masker dan vesil gitu dan di pintu masuk harus ada periksaan itu sudah menjadi awal untuk mulai lagi kegiatan olahraga jadi gak kelamaan ya bu kayak tadi dari udah lama mager-mager memang beberapa kali melihat kegiatan yang dilakukan Kemenpora itu antusiasnya luar biasa sekali karena sudah terlalu lama gitu kita di rumah aja gak ngapa-ngapain tapi harus tetap jaga kesehatan dan hati-hati untuk menjaga jarak gitu baik nah ini yang paling penting event olahraga itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian pemasukan dari yang salah satunya tadi contoh itu satu lokasi aja udah 10 miliar apalagi bisa membantu UMKM yang ada di wilayah tersebut usaha-usaha kecil nah ini poin yang saya ambil dari Ibu Sri adalah tubuhnya bugar ekonominya juga bugar jangan sampai ekonominya jadi melempem gitu ya oke baik terima kasih sekali lagi Ibu Sri untuk materi yang luar biasanya baik kita akan lanjut ke materi berikutnya masih semangat ya Bapak Ibu peserta dan teman-teman semua kita akan mendapatkan motivasi yang luar biasa bagaimana mencari dan memanfaatkan peluang industri dan bisnis olahraga untuk pemuda disini sudah bergabung bersama kita ada Bapak Chris John aku manggilnya Halo Bang ini lagi dimana ada di gedung Nusa Antara 1 lagi di DPR ini kita sudah sama-sama ketahui dan sudah sama-sama kenal Bang Chris John ini adalah juara tinju dunia ya beliau lahir di Banjarnegara pada bulan September tahun 1979 sebentar lagi Bang Chris John ulang tahun betul walaupun masih di awal bulan ini saya ucapin selamat ulang tahun dulu selain menjadi juara dunia tinju Bang Chris John ini juga sebagai pelatih aktor dan motivator ini gak kalah sama Andy Lau Bang Chris John memulai tanding tinju dari tahun 1998 sampai 2013 sembanyak 52 kali pertandingan 48 kali menang 3 kali draw dan hanya 1 kali kalah ini luar menarik kok bisa ya Bang Chris ceritain ya kok bisa dari 52 pertandingan cuma 1 kali kalah baik oke untuk mempersingkat waktu silahkan berbagi motivasi dan cerita hidupnya iya jadi mungkin saya mau cerita dulu bahwa saya berasal dari sebuah desa kecil saya bisa di desa kecil di daerah Bajanegara awalnya ayah saya seorang petinju atlet tinju lalu saya dikenalkan olahraga tinju ini oleh ayah saya awalnya oleh saya yaudah maksudnya terus ayah saya dengan dengan tekun dengan ulet dengan rajin melatih saya dan adik saya waktu itu sih sebelumnya ya tentunya maksudnya dengan memang peralatan yang yang seadanya yang kita punya tetapi intinya bahwa kita mau mau ya mengejarkan tugas kita gitu kan sebagai seorang atlet ya atlet di desa kecil ya jadi yaudah sambil berjalannya waktu ada beberapa kesempatan-kesempatan bertanding di tinju amatir di kabupaten dulu di desa nah itu awal-awal saya ikut pertandingan-pertandingan tinju jadi sebelum profesional di 97 waktu itu saya mengikuti pertandingan amatir di tahun 94-95 jadi waktu itu usia saya masih sekitar 14-15 tahun ya itu awal-awalnya saya terjun di olahraga tinju tapi kalau berlangsung Bang Reh sorry itu speakernya termute sorry sorry ya tadi ya oke silahkan Bang Reh masih kedengeran sudah sudah kedengeran iya jadi itu awal mula saya terjun di olahraga tinju jadi saat tahun 96-97 baru saya pindah ke sasana tinju yang lebih besar yaitu di Semarang halo iya masih oke ya ya di Semarang itu jadi awal karir saya menepuk karir di tinju profesional jadi awalnya dari situ ya Bang ya betul dari awalnya dari desa dulu banyak negara saya ikut amatir lalu di 96-97 baru saya bergabung di sasana yang lebih besar dan yang terjun di dunia tinju profesional oke itu berarti langsung masih di banyak negara atau pindah di Semarang tempat tinggalnya setelah saya beralih ke profesional saya pindah ke Semarang karena sasaranya berada di Semarang nah itu kegiatan yang yang Bang Kris lakukan terus menerus latihan atau ada kegiatan lain selain hidup matinya waktu di Semarang sempat saya meneruskan SMA ya saya di Semarang ya tetapi ya maksudnya sekolah waktu itu juga mendukung jadi saya boleh diperbolehkan masuk setelah latihan ya pagi sekitar jam 8 yaudah saya baru masuk diberi satu dispensasi dan saya kira ya memang perlu ada sekolah-sekolah yang memberikan ya waktu dispensasi kalau memang anak didiknya itu ya ya apa berprestasi di olahraga jadi sekolah juga mendukungnya nah di keluarga selain ayahnya abang dan abang ada lagi yang yang memang aktif di dunia olahraga khususnya tinju ya jadi selain saya ada adik saya juga oh memang dari keluarga berarti betul adik saya Adrian John dia dilakukan tinju juga dan dia sempat ikut profesional juga sempat juara nasional waktu itu oke alasan bang Chris setop jadi selainnya sudah pokoknya udah deh gantung sarung tinju ini udah gak mau jadi atlet lagi terus beranjak menjadi pelatih itu alasannya apa ya jadi memang saya dari awal memang saya punya target bahwa di usia 35 saya kira saya cukup untuk menggeluti profesi seorang tinju gitu ya jadi selain itu juga memang banyak pertimbangan pertimbangan yang yang memang harus saya ambil untuk bisa saya memutuskan untuk pensiun di usia 35 selain memang untuk mempertahankan berat badan sangat susah sekali jadi saya jadi saya memutuskan untuk gantung sarung di usia 35 oke ini ini gak tau ya di film aja atau di dunia nyata atlet tinju apakah giring itu benar ada bisnis bisnis untuk apa ya perjudian saya kira iya saya kira ada ya ada ya jadi mungkin ada pertimbangan bisnisnya dari promotor yang mungkin ya bisa bisa mengeset seolah-olah yang pertinju menang atau di kalahin atau ya atau sebaliknya gitu saya kira itu ada bang kris pernah mengalami kejadian itu atau enggak pernah di setnya buat jadi kalah atau buat jadi menang jadi kalah jadi kalah oh gitu iya dan itu di terima saya kira oke lah maksudnya alasannya cukup masuk akal dan dia cukup ya win-win solution sih ya jadi ya promotor menjanjikan bahwa pertarungan ini layak kayaknya untuk diulang lagi makanya pertandingan dibikin draw dan nantinya akan dibuat sesi keduanya gitu karena seru gitu kali ya kayaknya gitu katanya gitu jadi kita pikir yaudah masuk akal enggak masalah jadi jadi bener jadi aktornya tuh bermain ya di situ iya betul oke iya nah ini cedera terberat selama bertanding selama jadi cedera terberat itu pernah di alami atau enggak pernah jadi saat tahun 99 saya mengalami patah tulang hidung iya itu yang waduh yang lumayan juga dan beberapa kali terpukul telat di bagian dagu ya cepet goyang juga jadi itu kayaknya cedera terberat saya kalau mengalami luka-luka sobek robek mungkin itu sudah biasa iya nah kalau misalkan cedera terberat terus kemudian ada pertandingan lagi itu dilanjutkan atau apa namanya istirahat dulu beberapa waktu oh gitu kalau selain pertandingan ada cedera itu di kita konsulasi dengan dokter biasanya kalau luka robek biasanya kita membutuhkan waktu sekitar satu bulan atau dua bulan untuk supaya luka itu bisa-bisa kembali kuat gitu iya atau kalau terjadi apa kekalahan KO itu juga ada pertimbangan dari dokter untuk berapa lama bisa bersanding lagi iya nah setelah gantung sarung kan Bang Chris sudah mulai ini apa namanya mengatur strategi untuk balik lagi ke dunia tinju tapi tidak sebagai atlet nah membuat perusahaan yang dikasih nama PT Chris John Indonesia itu perusahaannya bergerak di bidang apa kalau PT nya kita bergerak di bidang promotion jadi promoter event olahraga tinju ya itu PT saya bergerak kita mengandalkan event-event pertanian tinju salah satunya kita juga terlibat di event pertanian tinju saat petinju kita tiba mona besa meraih kelar juara dunia IBO gitu oke dan kita juga sempat mengadakan event-event tinju di televisi sebelumnya sempat kita bikin di Kompas TV dan sekarang ada di Metro TV cuma akan memang acara sedang mundur semua oh iya jadi udah kolaborasi dengan TV-TV nasional ya dalam kejian betul dan sebaiknya memang kita harus kerja sama dengan TV untuk bisa menaikkan lebih dan kebetulan saya juga ada Yayasan Kristian Indonesia yang bergerak di bidang pembinaan olahraga tinju usia dini oke iya karena menurut saya kita butuh atlet yang usia usia-usia yang memang ini untuk bisa kedepannya bisa meraih prestasi lebih baik sih atletnya ya pengalaman pribadi jadi gak dilatih sama bapaknya aja gitu ya jadi harus dilatih sama pelatih profesional ya ya betul oke Bang Kris ini ditampilan ada website-nya yang Abang buat untuk bisnis di olahraga tinjunya bisa diceritakan sedikit kalau di memang di PT kita memang kita kan mengadakan satu memang seperti event organizer ya event organizer untuk mengadakan event-event pertanyaan tinju yang memang biasanya kalau itu ada daerah yang ingin mengadakan event tinju ya kita yang sebagai event organizer sekaligus kan saya promotor juga kan halo iya oke ini bisa ditampilkan gak ya mas operator ini video atau apa nih oh hanya itu ya oke nah selain itu selain apa namanya yayasan dan IO yang yang di yang dilakukan oleh PT Bang Kris tadi sudah sudah berapa banyak pengguna atau sudah berapa banyak event yang dilaksanakan oleh IO dalam kegiatan tinju iya saya agak lupa pastinya tapi memang sebelumnya kita mengadakan event di di televisi ya komos tv dan sekarang di metrotv dan mengadakan event-event di daerah ada sekitar mungkin lima event di daerah event besar ya udah sering ya oke lumayan lumayan kiat-kiat yang harus dilakukan nih Bang Kris buat pemuda Indonesia untuk memulai bisnis khususnya di bisnis olahraga apa saja yang harus dilakukan jadi yang tadi kita sudah sama-sama dengar nih Bang Kris sudah siap meninggalkan zona nyamannya nah kiat-kiat apalagi yang harus dilakukan oleh pemuda Indonesia untuk memulai bisnis olahraga maksudnya untuk si pemuda yang sendiri sih ya maksudnya ya apa sih ya kembangkan bakat dan talenta yang kalian punya ya mungkin apa kalian ingin mengeluti olahraga apa ya ya disalurkan dulu ke tempat kepelatihan ya dan sebaiknya saya rasa sih memang di usia-usia mungkin di usia TK atau SD itu bisa masuk ke tempat-tempat olahraga itu masih tempat olahraga yang yang mereka mereka apa ya mereka senangi gitu nah mulai dari situ ya mudah-mudahan kalau memang ada bakat ada peluang ada kesempatan saya kira si atlet itu bisa-bisa apa menempuh karirnya itu lebih baik lagi ke depannya halo tapi untuk para promotor sendiri ya saran saya ya coba untuk bisa mengandang banyak pihak untuk mengadakan event- event pertandingan tentunya jadi sekarang tuh tinju itu sudah bukan hanya prestasi aja yang dikejar tapi industri kreatifnya ya hiburan juga gitu betul betul ya nah saya pernah ini dulu memang tinju itu hanya ditayangkan di satu stasiun TV dan orang-orang kuas aja yang menonton sekarang sudah lebih memang sudah lebih interaktif dan lebih nilai hiburannya juga lebih besar gimana Bang Kris men-setting istilahnya mengatur supaya ada sisi entertainment-nya ada sisi olahraganya dan ada sisi edukasinya gitu itu gimana Bang Kris menyusun itu jadi kan memang kita sudah cukup cukup ada pengalaman untuk bisa bisa mengatur di sisi itu semua entertainment sisi apa untuk edukasi ya edukasi dan memang tetap di bisnisnya tetap harus kita kedepankan juga karena kan apalagi kalau kita menayangkan untuk event profesional saya kira itu paling penting untuk di bisnis-bisnisnya untuk kita bisa mengangkat sisi-bisnisnya karena kan untuk sponsor segala mereka memang butuh butuh sisi-bisnisnya tentunya ya untungnya kita punya tim dan cukup ada pengalaman di sisi itunya pernah gak dari bisnis atau yayasan ini tetap tidak melakukan event apa-apa ya ada ada di ya betul di waktu-waktu itu ada dan khususnya saat ini saat ini memang semua akan sedang berhenti semua untuk mengadakan event semua berhenti strategi yang dilakukan oleh Bang Kris sendiri khususnya untuk produksi dalam yayasan tersebut atau dalam kegiatan yang sudah biasa dilakukan adalah melakukan hal apa coba kiat-kiatnya supaya teman-teman juga gak iya ya diem aja gitu gara-gara pandemi tidak bisa melakukan apa-apa terus atau mungkin dibikin virtual pertandingan tinju gitu tapi gak sempat sih kita berpikir untuk membuat virtual jadi tanpa penonton gitu cuma dari pihak televisi ini yang masih agak agak banyak pertimbangan tentunya kalau pertandingan tanpa penonton itu mungkin dari sisi bisnisnya mungkin mereka agak kurang gimana gitu iya sempat sih kita pikirkan itu gitu mau belum bisa ketemu yang pas oke jadi ini berjalan sudah berapa lama nih bang Chris bisnis bisnis di pertandingan atau IU pertandingan tinju itu udah berapa lama maaf ini ter mute ya comelnya sekitar 2015an berarti udah hampir 5 tahun ya udah semakin terkenal setelah bang Chris menjadi juara jadi olahraga tinju itu udah semakin terangkat apalagi udah jadi bintang iklan kalau jadi bintang iklan itu masuk ke bisnis juga berarti ya iya dong oke jadi saat si petiju itu cukup dikenal tentunya kan banyak produk-produk yang mau dipromosikan melalui prestasinya si atlet tentunya ini seperti iklan kuku bima energi terus ada pernah dijadikan film juga ya John Chris John Juara Dunia Tinju itu kelajuan atau kedasiat juga ya bang di dunia Raffi Ahmad kalau di udang-udang itu sih ya sering kalau sebelum bertanding atau setelah bertanding biasanya mereka kan mau mengulas lagi oke oke iya nah ini jadi dari 2015 itu business yang dilaksana yang dilakukan oleh Bang Chris itu maju pesat sampai ada jadi artis juga gitu terus di ini karena pernah mengalami titik terendah atau enggak selama menjalani bisnis kayaknya balik lagi deh jadi atlet ada kepikiran itu gak stop bisnis terus jadi atlet lagi aja deh kayaknya lebih jelas kalau untuk jadi atlet lagi enggak lah ya karena itu tadi banyak pertimbangan tapi ya memang kendala-kendala itu tetap ada tentunya untuk bagaimana kami kan sebagai promotor untuk bisa menggandeng banyak sponsor-sponsor itu yang tidak mudah oke ini ada ada pertanyaan nih Bang dari dari Putra Purnomo apa peluang event olahraga yang bisa digarap pemuda khususnya nih teman-teman peserta di masa pandemi ini apakah ada tips dan triks untuk memulai event olahraga untuk pemuda ya agak sulit ya cuma kan mungkin kalau ada pun event-event olahraga untuk untuk pemuda pastinya ya bener-bener yang ditekankan untuk apa ya social distancing-nya atau protokol kesehatan protokol kesehatan pasti itu itu sekali tapi ya ada sih beberapa event yang sudah mulai ya mungkin tanpa penonton kan ya itu bisa mungkin bisa disiasati kalau memang mau gitu oke Bang Kris ini ada yang tanya bagaimana perjalanan karilnya abang di ranah internasional pada saat menjadi update ya saat apa tahun 2000 dan 2003 setelah saya bisa meraih juara di dunia begitu ya baru mulai event-event yang internasional karena akan harus mempertahankan gelar begitu nah itu udah mulai lawan peti-peti luar semua dari situ jadinya sudah ini ya sudah mulai menambah lagi porsi latihan terus mengatur strategi pertandingan gitu ya semua udah program-programnya memang sudah diatur untuk persiapan untuk menghadapi event-vendian internasional itu bahkan kita harus berlatih di memang di negara tempat pertandingan itu jauh-jauh hari sebelum pertandingan iya oke nah dalam proses latihan Bang Kris sebagai atlet dulu apakah ada korelasinya terhadap menjalani bisnis yang Bang Kris lakukan sekarang nah itu apa aja strategi bisa oh iya nih dulu waktu jadi atlet nih pakai ini nih supaya gak kalah sama porsai bisnis ya mungkin ada lah tentunya terus kerja keras terus belajar untuk lebih baik gitu kadang kita kadang bisa menang ataupun bisa kalah saat kalah itu kan kita bisa mempelajari apa yang membuat kita kalah atau tidak tidak berhasil waktu di bisnis nantinya oke satu lagi Bang Kris apakah anak kuliahan bisa ikut bergabung dalam event-event tersebut dalam event yang Bang Kris lakukan bisa 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 juga tapi kan memang biasanya event yang saya saya kerjakan memang kita apa berdasarkan peringkat di Badan Tinju Indonesia di KTI kalau mereka sudah masuk di Badan Tinju itu akan lebih mudah kita untuk bisa membuat event mempertandingkan si petinju itu oke jadi harus gabung dulu di ya bergabung terus terdaftar di Badan Tinju di Indonesia ada beberapa Badan Tinju ya nah dari situ kita bisa bisa menemukan peti-petinju siapa aja yang memang rekor dan datanya jelasin oke tadi sempat dibahas tentang sponsor nah Bang Chris kan memang namanya udah terkenal jadi sponsornya banyak nih nah ada strategi khusus nggak buat teman-teman pemuda gimana caranya supaya menarik sponsor untuk event yang dileselenggarakan ya tentunya kita ya mengajukan proposal ya ke para calon sponsor itu dan ya kalau memang proposal itu cukup menarik dan dipikir menguntukkan untuk si calon sponsor ini ya tidak untuk kemungkinan si sponsor bisa bergabung di event itu gitu oke jadi harus semenarik mungkin packagingnya juga harus semenarik gitu oke ini teman-teman pemuda semua udah dicatat ya motivasi strategi kiat-kiat yang sudah disampaikan sama Bang Chris supaya kita juga ikut terkenal seperti Bang Christian oke Bang Chris terima kasih sekali lagi selamat beraktivitas rapatnya aku tahu di DPR kan pejiannya rapat oke oke sukses selamat selamat ya selamat selamat buat teman-teman semua semoga sukses dalam karir kalian mas terima kasih sukses selalu terima kasih Bang Chris selamat siang oke masih ada dua narasumber kita yang luar biasa hebat tadi sudah dari berbagai aspek nih nah kali ini dari akademisi yang akan menyampaikan materi dengan judul industri dan bisnis olahraja serta ekonomi kreatif nah beliau ini adalah guru besar Pak Syahsarjana Universitas Negeri Jakarta beliau juga dulu dosennya saya juga nih selamat siang Prof Firman Syahdlis MPD selamat siang Prof maaf Prof itu stikernya masih ya selamat siang mereka selamat siang dengan mereka memancar dengan Mas Chris oke saya bacakan sedikit profil beliau Prof Dr. Firman Syahdlis MPD lahir di Medan pada tahun 1959 beliau adalah guru besar Universitas Negeri Jakarta pada Fakultas Uni Pelahragaan beliau menempuh pendidikan sarjana magister dan doktoralnya di IKIP Jakarta beliau juga pernah mengikuti penyusunan roadmap manajemen industri olahraga ini luar biasa sekali jadi teman-teman peserta Bapak Ibu yang mau tanya-tanya ini bisa langsung di chat untuk pertanyaan ke Prof Firman oke Prof Firman saya persilahkan untuk menyampaikan materinya terima kasih Mbak Reka tolong di itu kan power pointnya Mbak Reka ya oke siap Prof selamat siap teman-teman setanah air saya Indonesia beberapa muda saya senang sekali bisa berkomunikasi melalui web seminar mungkin teman-teman ada yang pernah kenal saya ada juga yang belum ya tapi kita berharap semuanya bisa ber berdiskusi untuk dapat meningkatkan apa sih yang kita berikan kondisi sekarang ini gitu kan kemarin kita sudah dengar Pak Menteri mengatakan kita ada tiga tahapan yang harus diprioritaskan ya ada sport sains terus ada sport turisme terus sport industri nah itu tiga ada setor rangka-langka kita untuk menghadapi bagaimana kondisi sekarang yang kita tahu dengan terjadinya proses perubahan yang sangat besar dengan adanya kondisi-kondisi COVID-19 ini yang tadinya pada zona era industri tiga ya itu kita harus memperdalam waktu itu dengan teknologi kita tertinggal tiba-tiba masuk industri era empat ya yang sudah masuk pada teknologi yang lebih tinggi dan juga penggunaan teknologi robot yang luar biasa sehingga kita lupa bahwa seharusnya pertanggung jawaban kita itu adalah masuk pada era ketiga waktu itu kita sudah masuk pada eranya komputerisasi tapi tanpa disadari dengan akhirnya COVID-19 semuanya sekarang terbelalaklah melihatlah bahwa kita harus bisa mau tidak mau masuk pada eranya komputerisasi bahkan sekarang anak-anak sekolah dalam tugas-tugas kerjanya di rumah sampai orang tuanya juga ikut pusing kepala karena harus membantu anaknya mengerjakan soal-soal ini dan ini adalah perubahan tanpa kita sadari terjadi yang demikian cepatnya oke teman-teman semuanya selamat kepada Pak Adiputi kepada Pak Adip, kepada Kabit ya terus kepada Kabit yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa baru komunikasi dengan teman-teman di Indonesia oke next industri visional olahraga ekonomi kreatif oke Mbak Rikat dalam lanjutkan ini revolusi industri itu kita mulai dari awalnya pertama dulu kita tahu ya dari mulai agraria next silah kita lihat lagi nah dimana agraria ini orang mulai dari mulai bercocok tanam terus juga mulai melihat semuanya survive kepada kebutuhan kebutuhan individu nah kalau kita lihat pengertian industri industri adalah pasar dengan produk yang sama atau sejenisnya yang dijual untuk pembeli produk dapat berupa barang layanan orang tempat ide dan fasilitas maupun jasa ya sekarang ini juga itulah pengertian industri flex nah berikutnya coba kita lihat lanjut ya ini dari sport industri dari Nuryadi ya 10 dikutip adalah menciptakan nilai tambah dengan memproduksi dan menyediakan olahraga yang berkaitan dengan peralatan layanan ya dan ini sesuanya untuk sport industri nah tentu ada masalah yang harus kita hadapi ya mengapa juga membuat satu desain industri makanya kita harus mencoba mempercayakan masalah dengan sport ini ya teman-temannya sport itu ya strength weakness opportunity trade ya apa sih yang ada di kekuatan yang ada di sekitar kita potensi-potensi kita sebagai pemuda nah ini yang harus kita pahami bahwa pemuda adalah sumber inspirasi penggerak masyarakat di sekitar kita minimal untuk dirinya sendiri ya oleh kena itu sport ini sebagai dasar untuk kita meningkatkan kemampuan kita dalam meningkatkan potensi-potensi kita dan penggerak-penggerak kepada lingkungan kita kita perhatikan kemarin ini ya dalam satu ada satu kegiatan pemuda ketika dia melihat banyaknya sampah-sampah yang yang sangat luar biasa itu akhirnya dia melihat apa sih yang bisa dilakukan dengan sampah-sampah ini coba mereka berkumpul dengan beberapa teman terus mereka mengumpulkan sampah-sampah plastik diolah di berbagai-bagi tempat ya olahan sampah-sampah itu mulai dihancurkan melalui mesin-mesin pemotong lalu dibakar lalu membuat cetakan eh ternyata hasilnya luar biasa sekali dia bisa membuat satu tempat alat untuk meja ditambah variasi dengan kreativitas tambah dengan bahan-bahan baku-baku yang bekas pakai juga saya perhatikan waktu itu ya bekas peti-peti kemas akhirnya jadi cantik sekali itu meja-mejanya yang saya perhatikan sampai pun saya tertarik membeli mejanya karena itu dipakai untuk di rumah untuk berkomputerisasi untuk kerja-kerja sederhana oleh karena itu dalam strength witness authority dan treatment ini harus kita pahaminya harus ditukung dengan teori-teori pendukungnya setelah teori-nya bagaimana sih yang akan bisa dilakukan ini harus berdasarkan dan pengetahuan diperkuat dengan apa yang kita punya ditambah dengan pengalaman kemalam masa lalu dengan kondisi sekarang yang cukup harus membangun kreativitas pemuda kita melakukan satu langkah-langkah untuk mempraktekan sesuatu supaya menjadi hasil yang optimal nah inilah salah satu pengembangan dan desain yang perlu dipikirkan bersama kepada pemuda untuk menciptakan sesuatu tapi manfaat asas-manfaatnya sangat luar biasa untuk dapet pada masyarakat sekitar kita minimal bahwa terjadi suatu peningkatan ekonomi dasar di daerah kita tinggal memanfaatkan semua fasilitas yang ada dengan mendapatkan nilai tambah kepada masyarakat saya pernah juga ke Marado waktu itu saya juga sangat terlindungi sekali begitu banyaknya ajang kondok di sana tapi dengan kreativitas akhirnya mereka mencoba mencoba sebuah rakyat industri hasil daripada olahan masyarakat ya kecengkodoknya diambil jemur sehingga dipanaskan pada suhu tertentu sehingga dia bisa menghasilkan rajutan-rajuinan dalam penutupi dalam penutupi sendal sepatu itu luar biasa sekali jadi apa dia dia dapatkan di lingkungan sekitar itu untuk menambah nilai tambah kepada masyarakat sekitar ini tanggung jawab kita bersama semuanya oke selanjutnya kita lihat lagi coba kita perhatikan ya ya mbak Tika berang apa sih yang akan kita pikirkan dalam masalah industri olahraga yang harus kita pikirkan kita menginginkan kondisi yang sangat ideal tapi kondisi sekarang ini kan kita juga sangat berkiriskan ya dengan COVID-19 aktivitas kita sangat terbatas tetapi dalam bisnis yang sangat luar biasa sekarang ini mulailah kita mencoba menciptakan sesuatu karya-karya yang dapat juga dimampatkan oleh orang lain ya misalnya kalau kami di Perguruan Tunggi misalnya mereka menciptakan pola-pola latihan-latihan tentang desain-desain yang praktis dan yang mudah ya sehingga mereka mencoba nanti mendesain pola-pola gerakan-gerakan untuk meningkatkan hidup sehat hidup segar dengan pola-pola gerakan yang sederhana ya mulai dilakukan dengan gerakan-gerakan yang sangat-sangat lokomotor gerakan-gerakan berpindah tempat maupun gerakan-gerakan lokomotor ya yang di tempat yang melakukan tentang balancing kesimbangan segala macam gerakan-gerakannya dan melakukan gerakan-gerakan manipulasi dalam bentuk dan itu dijadikan YouTube ya untuk pola meningkatkan kebugaran dan tahan tubuh ini hal yang sangat luar biasa dan ketika dipakarakan depan saya saya bilang oh ini bagus ini kreatifitas ya nah inilah pemuda kreatif itu adalah tidak pernah berpikir wah saya gak punya apa-apa mulailah dengan ilmu yang kita punya saja tapi bermanfaat untuk orang lain sehingga saya juga bangga pada teman-teman itu dia menciptakan veteran atau pola-pola kegiatan aktivitas fisik tanpa merupakan ruang space yang luas karena kondiskopi tapi dengan alaman yang sederhana dia bisa melakukan gerakan-gerakan untuk meningkatkan kebugaran tubuh nah salah satu dengan kondisi sekarang ini kita harus mampu meningkatkan imunisasi tubuh kita dengan apa dengan melakukan aktivitas fisik minimal untuk batasan kesegaran yang bagaimana sih kita itu sederhana sekali untuk teman-teman pemuda kalau kita ingin melakukan kegiatan segar itu yaitu dengan kondisi sekarang ini cukup kita melakukan exercise di rumah dengan menghitung denyut nadi saja denyut nadi itu patokannya apa sih nah standarisasi di dalam dunia olahraga itu sudah umum dilakukan ya 220 dikurang umur ya nah setelah dikurang umur berapa persen nah jangan kalau di dalam atlet-atlet itu sangat tinggi ya bila sampai 90 persen nah kalau kita nggak usah 70 persen aja cukup dari selisih antara 220 dikurang umur 70 persen itulah pada tahap-tahap yang kita nampakkan nanti antara sehat dan bugar kalau misalnya kurang kita merasa dintadi kita masih sekitar yang masih masih bisa kita tingkatkan ya maksimal 75 sampai 80 jadi teman-teman pemuda di rumah juga bisa meningkatkan kondisi fisik untuk sehat dan bugar itu bermain di zona latihan zona latihan dan tadinya saja yang paling mudah gitu ya untuk menjaga kondisi fisik kita menghindari jangan sampai kita mudah terkena COVID-19 ya jadi pemuda ini salah satu motor-motor penggerak untuk hidup di bagaimana masyarakat sekeliling kita bisa dia punya imun yang bagus dengan latihan olahraga nah latihan olahraga-olahraga ini adalah salah satu pemecahan masalah kondisi ketakutan masyarakat secara psikologis karena kita tahu kalau kita melakukan aktivitas fisik untuk memberikan jasa kepada lingkungan masyarakat adalah memberikan kenyamanan kenyamanan itu apalah minimal adalah untuk meningkatkan imunisasi ya jasa yang kita berikan kepada masyarakat sekitarnya apa melakukan dengan melakukan eksersis olahraga-olahraga karena pemuda ini olahraganya waktu banyak sekali yang bisa dilakukan itu ya nah kalau kita lihat di dalam rangka berpikir di gambar ini kita lihat kondisi yang diinginkan kita ingin hidup sehat segar nah olahraga kita segar sekarang yang kita lihat di masyarakat kita kondisinya sekarang terancar sekarang faktor psikologis sangat tinggi di masyarakat adalah ketakutan yang sangat tinggi karena informasi informasi yang berkelebihan tanpa membuat kenyamanan di masyarakat kadang-kadang kita lihat WA malah menimbulkan apa stres ya banyak WA-WA tapi kita juga tidak boleh menganggap makanya nilai aturan yang sudah ditentukan oleh satger COVID itu harus diikuti apa saja mulai dari awal kebersihan-kebersihan cuci tangan pakai masker terus juga jaga kesehatan tidur yang banyak minum air putih terus juga beraktivitas fisik dengan lenyut yang sudah kita sebutkan tadi masalah itu bisa kita atasi setelah kita sebagai pemuda mampu memecahkan masalah tadi dari mana pemuda-pemuda biasanya ikut pengalaman dari kegiatan mempora sangat banyak dari pengalaman-pengalaman seperti webinar sekarang ini kan satu pengalaman baru itu mengugah apa yang membuat kita peka terhadap lingkungan kita makanya intuisi yang diberikan di sini adalah keterikatan pemuda di dalam memecahkan masalah di masyarakat yang sekarang ini jadi bukan semata-mata nilai uang yang kita tingkatkan di dalam kondisi sekarang tapi adalah percaya diri dan punya keinginan untuk meningkatkan kebugaran masyarakat sehingga kita akan menjadi nyaman di dalam satu komunitas masyarakat oke next berikutnya coba kita lihat oke ya ini salah satu Indonesia yang harus kita antisipasi ya model-model bisnis apa sih yang akan kita kembangkan dengan kondisi sekarang ini ya apakah ingin kita berikan hati antara barang atau jasa atau komunisi barang dan jasa ya nah kita tahu sekarang ini Pak Menteri itu sudah menangkalkan dengan support science ya kalau kita kebetulan orang-orang dolar dalam support science itu sangat sangat memungkinkan kita kembangkan di dalam masyarakat ya karena dengan pahal tubuh ya tentang bagaimana tentang anatomi tubuh bagaimana dengan biskologi bagaimana dengan biomekanik ya nah itu nanti masuk pada rana-rana support science ya karena support science ini berhubungan juga dengan nilai-nilai ke sosial ya kemasyarakat sosiologinya oleh karena itu juga harus kita antisipasi bisnis apa sih yang cocok yang kita beri lakukan oh sekarang ini kita gak bisa berkomunikasi langsung bisa kita lakukan dengan apa dengan dengan online ya sekarang banyak sekali anak-anak lemaja kita ini pemuda-pemuda sudah melakukan aktivitas bisnisnya dengan jaringnya dengan online-nya luar biasa besarnya ya ini perlu kita tingkatkan sampai suatu ketika ada mahasiswa saya datang kok saya sudah masuk ke ranah pertanian bagaimana kamu caranya saya datang ke daerah-daerah pertanian di daerah di azur sana saya coba membeli beberapa barak hasil tanaman mereka terus sampai di rumah saya mulai sortir saya mulai ukur yang jenis hampir sama panjangnya sama berasnya agak jauh-jauh beda terus saya ke packing saya packing saya iklankan melalui online Alhamdulillah ini peminatnya sudah banyak saya malah kewalahan sekarang ordernya sudah banyak memang perlu packing-nya agak dikemas dengan baik ternyata di lingkungan kita masih bisa memberikan bisnis bonus kepada masyarakat akhirnya saya bilang oke lah perlu berdayakan masyarakat sekitar yang ada saya sudah meminta 4-5 orang untuk membantu untuk packing-nya dan 5 orang lagi untuk menyusun untuk menyusun sortir barang-barang yang semuanya kita jadikan pre itu semuanya sehingga orang tidak kecewa tapi juga kita dapat tuntuk tapi juga gak akan banyak untungnya tapi gak apa-apa artinya bahwa kita sudah memulai bisnis dan lingkungan sekitar dan membawa masyarakat sekitar untuk tidak berbeda jadi bisnis itu tidak bisa dilakukan sendiri tapi memang kita selalu berperjasama dengan lingkungan dan pengembangkannya nah bagaimana untuk fokus penjualan penggunaan sekarang untuk tampang online kita bisa masuk dengan perseratan-perseratan yang ada apakah di sofi apakah di bibi apa di mana mereka ada punya kriteria ini loh yang harus dipenuhi kalau Anda mau ikut di grup kita jadi kita ikuti saja aturan yang ada mudah-mudahan ini jadi baik nah kenapa begitu untuk produksi barang kolaborasi yang diusahakan dengan ahli yang ada packing terus juga produk-produk yang buat orang juga senang semuanya itu kembali lagi karena kita sudah masuk pada basisnya IPTEC maka teknologi pendekatannya juga kita lupakan mari kita tanya kepada teman-teman kita yang betul-betul dia paham tentang IPTEC supaya apa supaya ada suatu nilai-nilai tambah yang sangat bisa memberikan nilai tambah juga kepada produk kita ya kita bisa dengar Pak Negara juga bicara tentang bagaimana sih jaket kita ada di Amerika gitu ya dengan harga Rp7.000 buah biasa ya pas dilihat masalah ini bobor ya akhirnya kita harus bangga bahwa produknya kita itu juga bisa diterima di dunia memang itu produk-produk yang khusus pesanan dari luar tapi juga dia punya bahannya bukan dari kita juga dari dia kita untuk menyelesaikan penyelesaikan gambar target yang diinginkan ya nah oleh karena itu berwajar kebijakan ya untuk bagaimana sih kalau kita akan mengadakan kerjasama keluar tentu ada rurur regulasi yang harus bisa mempermudah komunikasi jalur-jalur interaksinya supaya ini bisa berjalan dengan baik ya untuk mengikut pengelang teknologinya makanya juga kita lihat di kementerian juga itu banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa kita dengarkan ya balai-balai dikelat juga sudah banyak dimana-mana tinggal pemuda mampu nggak untuk memanfaatkan fasilitas negara yang sudah disiapkan itu saja ya saya kadang-kadang kalau misalnya saya mau kakarajibubur gitu saya lihat ada dikelat untuk pelatihan pelatihan A, B, C, D luar biasa banyak sekali artinya seorang pemuda tidak boleh statis harus berpola pikirnya dinamis ya karena apa untuk menjaga persaingan di dunia bisnis itu aktivitas itu sangat ditentukan sekali oleh karena itu kebijakan yang yang diperlukan dalam seolah harga produk olah harga apa saja sih yang harus dikembangkan itu sangat sangat perlu dipahami kita bersama nah ini juga semuanya semakin tingginya perkembangan dunia olah harga semakin tinggi juga teknologi akan meningkatkan kualitas produk itu sendiri supaya apa karena persaingan itu akan selalu timbul di kemudian hari bahwa yang punya kualitas yang akan dikenal orang oke next berikutnya kita coba lihat ya nah ini hadapi industri era powerpoint hero ini ya era 4 ini bahwa setiap titik pergerakan zaman akan terus berlangsung perubahankan soal itu terjadi kalau kita kurang siap maka kita akan ketinggalan terus ya maka kita harus mulai bergerak dengan dengan kreatif ya kalau diam aja kita gak bisa berbuat sesuatu tapi kalau kita ada tantangan yang begitu besar mari kita hadapi bahwa ini salah satu untuk meningkatkan kualitas kita ya next coba kita lihat lagi ya berikutnya silahkan industri-industri itu kalau kita lihat disini ya apa sih yang terjadi memproduksi perdagangan penghasilan barang ya kita lihat dengan banyaknya peti kemas peti kemas yang translate ya perpindahan dari satu kapal ke kapal lain ini semuanya memberikan hal yang luar biasa sekali ya kenapa karena dengan adanya perbukan perdagangan ini kita akan kenal dengan dunia lain oleh karena itu juga harus ada harus ada promosinya ya promosi yang harus ditingkatkan apa ya dengan iklan-iklan dengan tergantunglah siapa yang memberikan dengan promosi yang publikasi publikasi yang luar biasa dengan marketing sekarang ini tadi saya lihat ke bank ya ada dari perusahaan-perusahaan branding ya branded ya kalau Anda membayar dengan dari bank A maka saudara akan dapat diskon 30% wah luar biasa ya bang itu campur juga sekarang tapi produk-produk tertentu busuk misalnya apa-apa gitu tapi barang-barang branded saya lihat sampai 30% nah ini salah satu promosi untuk mempernaikan produk dengan harganya yang harga-harga dapat diskon ya terus bagaimana sih untuk memberikan fasilitasi memberikan sponsorship ya untuk bisa mempunggah memperlancangin kegiatan-kegiatan ya begitu juga kita sebagai orang-orang pemuda suka melakukan event-event kegiatan apalagi nanti ini tahun 2021 banyak sekali event yang ada di Indonesia ya ada tujuh besar event yang akan ada di Indonesia ya nah ini kesempatan kita pemuda ikut-imut dalam menikahkan kualitas industri-industri produk-produk kita di dalam masyarakat ya kita tahu ada U19 ya di dalam dunia nanti juga ada juga e-sport ya pertandingan e-sport itu ya e-sport itu nanti di Jakarta kita juga ada juga pertandingan nanti youth ya pemuda segala macam banyak sekali yang akan terjadi nah ini peluang-peluang kita bersama untuk meningkatkan kualitas berikutnya next kita lihat lagi coba dalam industri kita perhatikan lagi pengembangan soal harga berbasis ini kita perhatikan dari sudut sosial lalu harga marketing manajemen dan pemasaran media sosial ini harus tetap di prioritaskan ya makanya kadang-kadang kalau kita masuk bandara ya sudah terpampang ikan-ikan besar-besar selamat datang para peserta selamat datang ABC selamat datang kejuaraan ABC dan itu adalah salah satu memberikan informasi kepada masyarakat akan terjadi suatu event besar di negara kita dan ini harus didukung oleh kita semuanya memberikan informasi yang positif ya kepada semua orang sehingga pemasaran media ini juga sangat baik sekali ya dan lagi dan lagi orang-orang agak mulai hardware software menghentuk data dapat menciptakan berbagai aplikasi olahraga yang bisa diinformasikan ke seluruh masalah yang memerlukan kenapa dengan data ini kita dengan mudah untuk mengembangkan konten yang ada ya selanjutnya kita tinggalkan lagi dengan promosi olahraga media olahraga hiburan segala macam ini sangat luar biasa sekali ya dan bagaupun teknik olahraga efisiensi produksi kualitas produk nilai menu yang ada juga menjadi salah satu yang harus kita pikirkan bersama dengan itu perlu diperlukan suatu manajemen untuk menganggalkan kejadian nasional internasional kompetisi olahraga dan disinilah kita tanggal tadi kita sudah memperkenalkan produk-produk home industri ya mari kita perkenalkan produk-produk yang sifatnya masih dalam rumah sampai kepada teknologi ini semuanya akan memberikan suatu kebanggaan buat kita bahwa terjadi suatu perkutaran ekonomi yang sangat luar biasa di dalam tersebut internasional next ya kita lihat ya nah ini yang saya katakan mengatai posisi zaman kita hidup yang sekarang era industri ya kita tahu ya pertama kali yang dari susu era yang pertama itu mulailah ditemukannya tentang revolusi industri di mana di Inggris sudah menemukan satu mesin mesin yang sudah menemukan alat-alat untuk membantu kehidupan manusia dari yang bercocok tanam sehingga pada penggunaan alat-alat tertentu nah tapi industri era pertama ini yang pada waktu itu juga cukup terkenal tiba-tiba ada suatu penemuan listrik ya Edison menemukan listrik ini ini kan luar biasa sekali ya dengan apa dengan industri era kedua ini terjadi suatu proses produksi luar biasa bertambahnya barang lebih mudah yang dulu satu jam bisa menghasil kejaman 10 sekarang bisa jadi 100 sehingga orang banyak terkejut era industri ini dengan pemuat teknologi mesin-mesin uap segala lanjut ini membuat suatu hal yang sangat luar biasa